Berikut kita akan menuju kemana Imam? Kita punya informasi mengenai masalah kuasa hukum dari PT Bangun Cipta Sarana atau BTS yang mengharapkan PT Jasa Marga mentaati hukum terkait hubungan perjanjian kerjasama. Iya, dan ini perjanjian kerjasama pembangunan jalan tol Cibitung Cikampe dengan PT BTS dan penghormatan terhadap hukum ini sesuai dengan undang-undang dan hukum perjanjian kerjasama yang berakhir hingga tahun 2014. Perjanjian kerjasama pembangunan jalan tol Cibitung Cikampek 2 lajur arah Jakarta pada tahun 1992 dan kontrak Jasa Marga dengan bangun Cipta Sarana BTS dengan cara membagi hasil pendapatan tol sebesar 69 persen selama 26 tahun sampai 2014 harus ditaati sesuai perundang-undangan dan hukum yang berlaku. Akan tetapi seusia pelebaran jalan tol yang dikerjakan oleh PT Jasa Marga setelah bangun Cipta tidak mengerjakan pelebaran tol itu, sistem pendapatan tol ini tidak berjalan sesuai hukum perjanjian. Kuasa hukum PT Bangun Cipta Sarana UJ Kaligis di Jakarta menilai jika benar indikasi pelanggaran Jasa Marga ini dapat dikenakan sanksi hukum yang berlaku. Yang ini kan berbahaya sekali kalau saya biarkan ini. Ini udah pasti keterangannya palsu. Udah pasti. Ini untuk mempengaruhi jalannya pengadilan. Kalau memang ini korupsi kan dua-dua kita udah diperiksa Jasa Marga dengan bangun Cipta Sarana dong. Karena kan atas dasar perjanjian kerjasama ini timbul kerjaan negara kan. Sebelumnya dilaporkan pihak Jasa Marga melalui kuasa hukumnya Taufik Arizar dalam sidang pengadilan sengketa antara PT Jasa Marga dan BTS meminta majelis hakim mengeluarkan penetapan atas permohonan provisi yakni penghentian kewajiban Jasa Marga untuk bagi hasil. Saudara sejumlah anggota DPD berharap pemerintah secepatnya melakukan langkah-langkah intensif untuk mengoptimalkan produk dalam negeri. Ya, hal ini dilakukan agar produk dalam negeri tidak kalah bersaing dibanding produk luar menghadapi ASEAN-China Free Trade Agreement yang mulai diberlakukan Januari ini. Kerjasama perdagangan negara ASEAN dengan China yang mulai diberlakukan Januari ini menurut anggota DPD Popi Susanti Darsono dalam pertemuan dengan PR siang tadi Indonesia tidak mungkin menarik diri dari kebut. Meskipun ini tantangan berat, namun kerjasama menjadikan pendorong bagi pemerintah untuk secepatnya mengoptimalkan produk UMKM di setiap daerah. Jika dilihat dari pertumbuhan UMKM, kemajuan UMKM di Jawa Tengah misalnya, begitu nyata terlihat dari bertambahnya jumlah UMKM yaitu 3,6 juta menjadi 4,3 juta. Namun berbagai kendala dihadapi UMKM, diantaranya bunga kredit yang tinggi, birokrasi perizinan, serta mahalnya energi bagi proses produksi, menjadikan produk Indonesia kalah bersaing dibanding produk luar. Saya sangat mengharapkan bahwa renegosiasi ini, khususnya 220-an tarif itu, yang berhubungan dengan manufacturing padat karya, itu di-push terus agar bisa dilaksanakan. Atau yaitu penggunaan tarif barier itu. Kan kita kalau keluar negeri susah sekali. Ditemui di tempat terpisah, anggota DPD Abdul Ghaffar Usman menyatakan, menghadapi kerjasama AC FTA, pemerintah sepatutnya memberikan fasilitas regulasi dan jaringan pemasaran produk untuk UMKM ke berbagai negara. Itu bagaimana sekarang pemerintah dengan semua komponen yang terkait, menggagas, memberikan suatu gagasan agar fasilitas produk domestik kita lebih bagus dengan berbagai usaha pertama, memberikan fasilitas regulasi yang lebih memudahkan kepada para UMKM kita. Meski AC FTA ini sudah diberlakukan dan secara kenyataan Indonesia masih belum siap, apabila pemerintah bertindak cepat mengakomodir segala kendala UMKM, menurut anggota DPD, produk Indonesia tidak kalah saing dengan produk luar. Tim Liputan TVRI melaporkan. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hari ini melakukan pencanangan gerakan nasional wakaf uang. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengajak seluruh umat muslim di Indonesia untuk mewakafkan uangnya, berapapun jumlah nominalnya demi peningkatan kesejahteraan umat. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menilai positif terobosan baru yang dilakukan badan wakaf Indonesia terkait wakaf uang. Hal tersebut disampaikan Presiden pada pencanangan gerakan nasional wakaf uang di Istana Negara Jakarta hari ini. Menurut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Indonesia memiliki potensi yang luar biasa, mengingat Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. Presiden berharap, wakaf uang ini dapat digunakan secara produktif untuk peningkatan ekonomi bangsa, penanggulangan kemiskinan, dan membangun infrastruktur pendidikan maupun kesehatan. Lakukan pengelolaan melalui investasi produk-produk syariah dan instrumen keuangan syariah, baik di sektor real maupun finansial. Hasilnya juga harus digunakan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat seperti pemberdayaan ekonomi, penciptaan lapangan pekerjaan, dan peningkatan kualitas pendidikan serta kesehatan. Mari kita tingkatkan pengelolaan dan pemberdayaan wakaf. Sosialisasikan bentuk wakaf, selain wakaf dalam bentuk harta tidak bergerak, juga wakaf dalam bentuk uang yang kita canangkan pada hari ini, agar kaum muslimin dan muslimat di seluruh tanah air dapat memahami dan menerima gerakan yang mulia ini. Mari kita perkuat kelembagaan badan wakaf Indonesia dengan penguatan yang komprehensif, baik aspek regulasi maupun aspek teknis dan operasional. Sempurnakan proses sistem dan mekanisme penghimpunan dan pendaya gunaan wakaf dengan cara yang lebih mudah, lebih cepat, dan lebih akurat. Pada pencerangan gerakan nasional wakaf uang di Istana Negara, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama Ibu Negara Ani Bambang Yudhoyono diharapkan dengan pemberian wakaf uang yang dilakukan Presiden dan Ibu Negara dapat menggugah masyarakat untuk berlomba-lomba memberikan wakaf uang seberapapun jumlahnya, tim liputan TVRI melaporkan. Saudara perusahaan listrik negara PLN pada bulan Januari ini berhasil menambah daya listrik sebesar 35.000 MW. Dan untuk memenuhi kebutuhan listrik nasional serta mengantisipasi kekurangan sumber listrik, PLN juga akan membeli kelebihan listrik yang dimiliki oleh swasta. Keberhasilan PLN menambah daya listrik sebesar 35.000 MW menjadi salah satu bahasan utama dalam rapat...